KOMJENPOL BUDIWASESO dan persediaan daging sapi yang harganya saat ini melambung. Dalam pengecekan di peternakan sapi TUM, Tanjung Bulung, Teluk Naga Kabupaten Tangeram, Banten tersebut, dari 21 ribu ekor sapi, petugas menemukan 4 ribu ekor sapi yang telah siap untuk dipotong. Namun dalam 4 hari terakhir, peternakan sapi tersebut tidak menjual ataupun memotong dengan alasan tidak adanya pembeli. Menurutnya bila terbukti pemilik peternakan sapi tersebut melakukan penimbunan daging sapi, maka akan diganjar dengan Undang-Undang Hukum Pidana karena telah meresahkan masyarakat. Dari 2 tempat pengecekan ini, setara keseluruhan kita menemukan jumlah sapi yang ada di tempat ini adalah 21.993 ekor. Dari jumlah itu, yang siap potong itu ada 4.000 ekor. Dan secara keseluruhan sebenarnya stok sapinya itu ada. Dan kawan-kawan bisa melihat bahwa stok sapinya ini ada. Yang siap potong sudah ada. Ya, persoalnya sudah 4 hari ini, ya, dari tempat ini tidak menjual atau tidak memotong sapi-sapi itu. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya karena tidak ada pembeli. Ini akan kita cek, ya. Pemirsa, kabar pagi masih akan kami lakukan. Mulai berjualan di beberapa pasar. Namun jumlah daging yang mereka jual terbatas. Para pedagang juga masih menunggu pasokan dari rumah pemotongan hewan. Sejumlah pedagang yang memutuskan berjualan daging sapi berada di pasar Jatinegara Jakarta Timur. Sejumlah kiosk pedagang daging sapi sudah mulai membuka lapak mereka sejak Rabu kemarin. Meskipun telah membuka lapak dagangan mereka, namun jumlah yang mereka jual sangat terbatas. Pedagang hanya melayani pembeli langganan mereka, seperti pedagang bakso serta rumah makan. Mereka juga masih menunggu pasokan daging sapi dari rumah potong hewan. Aksi mogok para pedagang daging sapi telah memasuki hari keempat. Terhambatnya pasokan daging sapi ke pasaran membuat harga daging sapi meroket lebih dari 100 ribu rupiah per kilogramnya. Dari Jakarta, Dwi Suci Amalia, Isan Sahri, TV One mengabarkan. Timur, hangus di lalap api. Kebakaran akibat sambaran api lilin saat pemilik rumah sedang berjualan bensin eceran. Kebakaran ini terjadi di rumah milik Bahono yang berada di lingkungan Pekayon, Kelurahan Peranggan, Mojoka, Kejawa, Tiba. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh rumah, karena di rumah ini terdapat banyak bahan yang mudah terbakar. Ya, warga yang mengetahui peristiwa ini berusaha memandangkan api dengan peralatan seadanya. Warga kemudian semakin panik karena api sempat menjalar ke rumah yang berada di sebelahnya. Api akhirnya baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah mendatangkan 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkot dan Pemkat Mojokerto. Dari lantai dua Diduga api berasal dari bocornya tabung gas Kebakaran ini berawal ketika salah seorang karyawan melakukan penyambungan tabung gas Yang tiba-tiba mengeluarkan percikan api Api dengan cepat membesar hingga melalap seluruh ruangan yang ada di lantai satu rumah makan tersebut Satu orang terluka akibat terjatuh dari lantai dua Bahkan kebakaran ini membuat panik dua orang pengunjung yang sedang makan Akibat kebakaran ini arus selalu lintas di jalan Sabang ditutup untuk sementara Arak ke luar apa? Arak ke luar Arak ke luar Bersangka unang mencuri sepeda kembali mencuri di depan minimarket wilayah Pondok Kacang Barat Pondok Arendang Rang Selatan Aksi mereka terekam kamera pengintai CCTV Pencurian di depan minimarket di wilayah Pondok Arendang Rang Selatan Banten kembali terulang Dalam rekaman CCTV minimarket tampak bawa pelaku dengan mudah membawa sebuah motor meski tukang parkir berjaga di lokasi Dalam aksinya seorang pelaku merusak rumah kunci motor Sementara seorang lainnya mengawasi situasi yang ada di kawasan parkiran minimarket Polisi mendatangi lokasi kejadian dan berusaha mengejar pelaku berdasarkan rekaman CCTV tersebut Pondok Arendang Rang Selatan Di pulsa, nggak ada di kawasan penin Itu saya keluar, nomornya sudah ada Udah nggak ada Isi dalam motor apa aja, Bu? Isi dalam motor Itu, apa namanya? Apa ya? Nama pun rumah? Motor saya juga pernah hilang di sini Motor pinjak Baru 10 hari, udah berjadian Kalau lagi sih, udah saya datang, langsung saya gembok Langsung saya kerja Kejadian pencurian sepeda motor ini sudah ketiga kalinya di kawasan Pondok Arend Polisi terus mengejar para pelaku spesialis pencuri motor di wilayah Pondok Arend Dari Tangerang Selatan, Banten Eksan Bakti, Milhan Wahyudi, TV One, mengabarkan Warga dengan petugas terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu kemarin Ratusan warga Bulo Gading menolak eksklusi lahan yang dilakukan saat tol PP bersama aparat kepolisian Makassar Ratusan warga kelurahan Bulo Gading kecamatan Ujung Pandang dengan menggunakan anak panah atau busur Beserta senjata tajam parang panjang mengejar aparat kepolisian setempat dan saat pol PP kota Makassar Saat memasuki lokasi eksekusi di jalan Sombo-Opu, Makassar Kericuan terjadi saat masa dan warga Bulo Gading tidak mengizinkan kepolisian dan satpol PP kota Makassar Untuk melakukan negosiasi dengan warga Bulo Gading terkait rencana eksekusi di jalan Bulo Gading Makassar Kelurahan Bulo Gading kecamatan Ujung Pandang Masa memblokade ruas jalan Sombo-Opu, Makassar Yaitu kawasan pecinan penjualan emas sepanjang 2 km Dengan membakar ban bekas, memblokade dengan memasang palang, menggunakan balok kayu, meja, kursi, serta batu berserakan di jalan dan bambu runcing Aksi mereka merupakan bentuk penolakan eksekusi Kita ke Dewan, tapi belum ada kepastian Makanya hari ini warga tetap mempertahankan dan memasang benteng pertahanan Supaya kita tidak di eksekusi hari ini Aparat kepolisian dan tim pengadilan negeri Makassar menunda eksekusi hari ini Karena masa lebih banyak Bentrokan mengakibatkan kawasan penjualan emas di jalan Sombo-Opu, Makassar, Lumpuh Total Pemilik toko emas takut keluar dan membuka toko mereka Akibat warga bersenjata tajam parang panjang dan anak panah Serta batu dengan memblokade ruas jalan untuk menghalau eksekusi Kasus sengketa ini masih dalam proses di Mahkamah Agung antara warga Bulo Gading dan salah seorang pengusaha Namun pengusaha sudah mengklaim dirinya menang dan meminta warga Bulo Gading mengosongkan lahan seluas hampir 2500 meter persegi dengan 43 rumah di dalamnya Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan Lapak pedagang kaki lima di Matraman, Jakarta Timur kemarin dibongkar petugas Satuan Polisi Pamung Peraja, Jakarta Timur Pembongkaran ini mendapat protes dari sejumlah pedagang Satu persatu bangunan dan lapak pedagang kaki lima PKL yang berdiri di badan Jalan Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur Dibongkar petugas Satuan Polisi Pamung Peraja, Rabu kemarin Petugas mengerahkan alat berat untuk membongkar sebanyak 210 bangunan dan lapak pedagang kaki lima ini Dalam pembongkaran ini, sejumlah pedagang yang mengaku sudah berjualan selama puluhan tahun Langsung memprotes petugas Mereka tak terima lantaran bangunan mereka harus dibongkar Ditambah tak adanya ganti rugi dari pemerintah setempat membuat pedagang kebingungan dan tak tahu harus pindah kemana Meski sempat diprotes, namun petugas tetap membongkar ratusan bangunan dan lapak PKL tersebut Tahun 75 dagang koren suami saya Ya dari tahun 75 ini belum ada yang dagang satu pun Ya kita yang dagang di sini, dari tahun 75 Tapi ada janji-janji, janji katanya mau dikasih tempat Sampai sekarang pembongkaran gak ada dikasih tempat Dan katanya pasar katanya sepi Nah karena banyak yang di badan jalan ini yang dagang Mestinya itu dong yang disuruh ke pasar Ini sekitar 210 bangunan Enggak, enggak, enggak ada ganti rugi Ya mereka memang sudah lama berdagang di sini Tetapi memang kita juga sudah sosialisasi untuk mereka pindah ke pasar Pemkot Jakarta Timur sudah mempersiapkan tempat relokasi bagi para pedagang Untuk merelokasikan lapak mereka ke dalam PD Pasar Jaya Palmeriam Namun relokasi ini ditolak pedagang Lantaran pedagang merasa tak diberikan pemberitahuan relokasi dari pemerintah terkait Dari Jakarta Simon Tobing TV One mengabarkan